tentang kelompok yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisbu syaban ada riwayat-riwayat yang riwayat tersebut menyebutkan riwayat hadis menyebutkan tentang kelompok-kelompok orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisbu syaban diantaranya yang paling populer tentu dua ini ya yaitu yang pertama adalah orang yang musyrik menyekutukan Allah musyrik itu menganggap ada Tuhan selain Allah Tuhanmu siapa? Allah, tapi ada satu lagi Tuhanmu siapa? yang di langit Allah, di bumi ada Tuhan lagi tidak bisa, itu musyrik itu namanya musy, musyrik jadi menganggap ada Tuhan selain Allah gitu dan umat ini umat ini umat ini sudah dijaga sama Nabi dan Nabi mengatakan aku tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik setelahku nanti artinya umat ini insya Allah jauh daripada kesirikan jadi insya Allah insya Allah insya Allah umat ini tidak ada yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya itu tidak ada tidak ada yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lainnya itu tidak ada gitu kadang-kadang orang bingung itu kalau orang itu mengagung-agungkan Nabi Muhammad loh mengagungkan Nabi Muhammad itu ajarannya Allah ada enggak yang mengagungkan Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan ada enggak? enggak ada enggak ada yang bilang seperti itu sama sekali enggak ada orang-orang yang yang mengikuti kita yang mengikuti Imam Syafi'i yang mengikuti Imam Nawawi yang mengikuti Ali Hadis Imam Ibn Hibban kita yang hobinya zero kubur karena kita mengikuti ulama-ulama hebat tersebut ada enggak yang ketika kita zero kubur itu kita doanya minta sama kuburan atau minta sama Allah? minta sama siapa? ada yang menganggap kuburannya sebagai Tuhan? ada enggak? yang zero kubur ada enggak? enggak ada enggak ada ini berdoa di kuburan itu bukan musyrik kenapa? karena mintanya tetap kepada Allah kalau berdoa di kuburan musyrik berarti di majid juga sama dong kenapa menunggu di majid? apakah Allah hanya mengabulkan doa kalau di majid? kan enggak? tapi memang tempat yang kita beli ada tempat di mana Allah ta'ala rival dengan tempat tersebut sehingga kita doa di situ begitu paham ya? paham kan? Alhamdulillah sekarang ini biar kita ngerti ini biar-biar kita ngerti ini sekarang ini sekarang ini kita kita yang pengen dapat sesuatu di mana menisbu syaban kita harus jadikan diri kita jadi kelompok yang pantas dapat anugerah istimewa dari Allah ta'ala di mana menisbu syaban iya dong jangan pengen berharap dapat keautan menisbu syaban tapi kitanya enggak menyiapkan diri kita kita harus pantaskan diri kita agar dapat anugerah Allah ta'ala sehingga kita di mana menisbu syaban itu dapat keistimewaan dari Allah tadi yang enggak dapat apa? musyrik orang yang menyingkutkan Allah yang kedua adalah musyahin orang yang bermusuhan anda bayangkan ya bayangkan ya dalam level sama-sama tidak dapat ampunan Allah orang musyrik dan bermusuhan sama levelnya di level di mana dia tidak mendapatkan ampunan Allah maka musyrik dan musyahin sama-sama tidak mendapatkan ampunan Allah ta'ala sama-sama terhijab dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala anda bayangkan betapa buruknya orang yang di dalam hatinya menyimpan permusuhan menyimpan kebencian kenapa levelnya itu seperti masuk kelompok orang-orang musyrik dalam batasan dalam dalam koridor sama-sama tidak mendapatkan rahmat Allah di malam nisfu syaban di malam nisfu syaban sama-sama enggak dapat itu bayangkan coba kita mau masuk kelompoknya mereka mau masuk kelompoknya orang-orang musyrik dalam artian orang musyrik tidak dapat kita juga tidak dapat mau kita di situ kalau tidak mau malam nisfu syaban bersikin hati tidak ada permusuhan dengan si A dengan si B jangan ada putus silatu rahmi kalau kita memang ingin mendapatkan anugerah Allah pada malam nisfu syaban itu jangan saya sudah sekian tahun enggak pernah nyapa keluarga saya Pak adik saya atau Pak alik saya atau mungkin kakak adiknya sendiri enggak saya selama sekian tahun ini malam nisfu syaban mau dapat rahmat Allah enggak semua orang doa di jabah minta rezeki kasih pengen hutangnya lunas dapat hutangnya lunas insya Allah minta ampunan kasih ampunan nama Allah eh kita enggak dapat kenapa karena lebih menitikan dhawa nafsu kita lebih kita fokus sama permusuhan daripada bersihkan hati enggak dapat ampunan Allah sayang nilainya permusuhan Anda dengan nilai ampunan Allah yang diberikan pada nisfu syaban itu kira-kira besar mana dan Anda bisa bayangkan kalau orang itu dalam hatinya di dalam ada permusuhan nisfu syaban Allah ta'ala ngobrol ampunan aja enggak dapat lah kalau nisfu syaban enggak dapat ampunan apalagi di luar nisfu syaban lah karena itu jangan biarkan hati ada permusuhan enggak usah putus satu rahmi sambung satu rahmi dia dolim betul betul tapi kalau kamu putus satu rahmi kamu juga sama-sama salah di mata Allah dia salah dengan kedalimannya kamu salah karena memutuskan tali selatu rahmi apa nilainya dia jahat betul tapi kalau kamu putus satu rahmi kamu juga sama-sama penjahat di mata Allah dia penjahat kenapa karena ngelanggar raturan Allah dia berbuat dolim kamu juga penjahat karena kamu memutuskan tali selatu rahmi jadi baik ayo baikkan semuanya baikkan semuanya jangan turuti hawa nafsu Habib insyaAllah saya akan bersediosat saya akan telpon saya akan berusaha minta maaf saya akan berusaha nyambung tapi kalau dia enggak mau gimana terserah dia anda selesai tugas anda saya usah telpon saya enggak selesai tapi dia minta saya minta maaf minta maaf biarkan ada apa minta maaf itu enggak ngurunkan derajat anda nanti saya sudah enggak salah biarkan urusannya yang penting anda dirahmat Allah di malam nifu sya'ban dan tentu di hari-hari yang lainnya pasti ini kalau nifu sya'ban ini anda sudah enggak dapat rahmat Allah enggak diampuni di malam yang lain lebih enggak diampuni malam itu malam Allah telah ngasih ampunan anda enggak dapat apalagi malam yang lainnya anda jadikan ada pembatas ada penghalang antara rahmat Allah ampunan Allah anugrah Allah yang bisa kebaikan mendatangi anda tapi anda kasih penghalang dengan anda lebih mementingkan permusun yang ada dalam hati anda ini rahmat Allah sudah mau turun ini maaf ya maaf ya maaf ya saya kasih contoh saya kasih contoh saya kasih contoh misalkan misalkan ada tanggal misalkan ini tanggal 32 Agustus maka akan ada seorang yang kaya raya akan membagi membagi hartanya tiap rumah mendapatkan 5 juta gede apa dikit gede insya Allah ya kan tiap rumah mendapatkan 5 juta syaratnya adalah tidak boleh orang yang bermusuhan anda maafkan apa enggak maafkan sungkem langsung sungkem langsung bayangkan coba anda 5 juta udah mau datang ke rumah anda dilihat tawari eh ini 5 juta udah datang kamu maafkan ya semua orang yang berbuat salah sama kamu ya sama satu rahmi ya enggak saya enggak mau 5 juta udah ambil lagi ada orang yang menganggap wah hanya orang bodoh bener ini duit udah datang kok malah dia tahu apa apa susah dia cuma maafkan gitu aja ini hati saya masih sakit terus kalau kamu nyempen dendam tambah enak hatinya hati saya masih sakit jelas sakit karena kamu enggak mau memaafkan kalau kamu maafkan satu kamu berdamai dengan takdir Allah yang terjadi pada dirimu hatimu enggak akan sakit kenapa hatimu sakit karena kamu enggak memaafkan dan kamu tidak ada yang takdir Allah yang terjadi sehingga hatimu akan selalu sakit mau dituruti ini ada di dunia terus Anda mau mati membawa penyakit hati kayak gitu pengen rahmat Allah dikubur pengen berharap itu selain hati Anda adalah hati yang ketika Anda hidup di malam penuh ampunan Allah enggak ngampuni Anda Anda mau mati membawa hati kayak gitu mau mati membawa hati kayak gitu oleh karena itu apa gunanya musuhan apa gunanya putus lalat di slatu rahmi apa baiknya dalam kehidupan Anda enggak ada jangan menuruti setan setan itu yang dianggap paling hebat itu kalau bisa menjadikan orang lain bermusuhan jadi kalau Anda itu tetap Anda itu tetap menuruti hawa nafsu untuk saling bermusuhan enggak memaafkan Anda menjadi supporter utamanya setan dia dapat pangkat tinggi di sisi dunia kesetanan iya karena itu udah-udah pengen dapat nampunan Allah di namunis pusyaban ampun maafkan maafkan orang tapi kesalahannya terlalu menyakitkan hati saya eh kamu juga punya salah sama Allah loh seandainya Allah taklah enggak memaafkan kamu kayak kamu enggak memaafkan dia mau kamu orang yang gampang maafkan itu jadi orang yang gampang dimaafkan nama Allah orang yang gampang maafkan kesalahan orang maka dia akan menjadi orang yang gampang dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala tahu enggak salah seorang sahabat nabi ini seorang sahabat nabi yang mulia sahabat ini bantu keluarganya keluarganya dibantu setiap hari dikasih duit suatu hari anaknya yang dibantu itu menuduh putrinya yang bantu selingkuh ini ini anda bayangin dan putrinya itu adalah seorang istrinya nabi Muhammad kira-kira nih bapaknya marah saya enggak akan ngasih bantuan lagi ke kamu wajar apa enggak wajar enggak bayangin ya bayangin ya ini orang baik loh ini ini orang keluarga mungkin keluarga jauh dikasih tiap bulan eh nuduh putrinya dia selingkuh bayangin coba putrinya dia itu istrinya nabi terus terus kalau kemudian yang biasa ngasih dia bilang saya enggak ngasih idea lagi biar dia tahu biar dia dapat pelajaran wajar enggak enggak dendam enggak musuhi cuma saya enggak ngasih idea lagi anda tahu ketika sobat itu enggak mau ngasih orangnya lagi datang tegur Allah tetap suruh ngasih suruh maafkan sebagaimana kamu seneng Allah maafkan kamu maafkan dia ini tarbihahnya Quran itu seperti itu tarbihah Quran itu seperti seperti itu karena itu yuk kita usaha untuk kita membersihkan hati ya usah butuh selatu rohmi enggak usah berbanyak musuhan ada memang ada tipe manusia itu sukanya mencari permusuhan insya Allah anda enggak termasuk begitu insya Allah ada tipe manusia itu ini sukanya permusuhan jadi kalau enggak cari musuh enggak enak ada ada manusia model begitu itu ada ada nanti datang orang enggak ada angin enggak ada hujan ngomong apa nyelekit kasar ada gitu ada manusia tipe begitu itu ada anda selama anda hidup di dunia jangan kaget dengan berbagai macam model manusia ada manusia itu jadi tolong ditolong tapi malah mentong ada manusia ini enggak ada rumusnya matematika pakai rumus dua tambah dua berapa itu rumus itu matematika manusia enggak ada rumusnya saya baik sama dia belum tentu dia baik sama kamu ini manusia saya baik sama dia dia bisa jadi orang paling jahat sama kamu mungkin itu manusia jadi anda hidup manusia itu prinsipnya satu lakukan lakukan semuanya karena Allah jangan karena manusia bantu ya karena Allah nolong ya karena Allah jangan karena orangnya kalau anda nolong tapi karena orangnya anda pasti akan kecewa kenapa karena anda itu berurusan dengan manusia manusia itu enggak ada rumusnya enggak ada rumus rumusnya itu itulah manusia ini enggak usah bingung manusia sudah baik tapi kok dia tiga manusia kok dia tiga manusia kok dia tiga itu itu Terima kasih.